Hai guys, welcome back to my youtube channel buat kalian yang baru join perkenalkan nama aku Vera di video kali ini aku akan membahas tentang waktu itu aku udah pernah membahas tahapan-tahapan tes rekrutmen Emirates nah sekarang aku akan membahas tahapan-tahapan tes pramugari Singapore Airlines sebelum aku ceritain pengalaman dan sharing tahapan tesnya ada apa aja dan gimana aku mau kasih tau dulu kalau apa yang aku ceritain dan sharing ini hanya berdasarkan apa yang aku alami pada saat aku ikut rekrutmen dulu jadi aku ikut itu di tahun 2014 which is udah 5 years ago aku gak tau kalau sekarang proses rekrutmen atau tahapan-tahapannya itu masih sama persis atau udah mulai berubah-berubah mungkin udah berubah kali ya sedikit-sedikit tapi dengan sharingnya aku ini mungkin bisa ada gambaran buat kalian sedikit mengenai tahapan untuk masuk jadi pramugari SQ seperti apa jadi mohon maaf jika dalam menyampaikan cerita aku ini informasinya ada beberapa part yang lupa atau keskit oh iya sebelumnya aku mau kasih tau dulu kalau rekrutmen ini semuanya tes pake bahasa Inggris ya gak ada pake bahasa Indonesia sedikitpun full English karena airlinesnya company-nya tuh luar negeri gitu udah pasti apa-apa tuh semuanya pake bahasa Inggris jadi full English mau kalian mau coba SQ, Qatar, Emirates, KT, Saudi Arabia, atau whatever airlines, company luar negeri itu semuanya full English kecuali kayak company yang airlines ada di Indonesia mungkin masih half Indonesia half English oke aku langsung ceritain aja jadi sebelum masuk ke tes tahapan pertama kita semua akan mendapat nomor antrian dan nomor antrian itu berdasarkan siapa yang datang duluan jadi tips buat kalian yang mau cepet kelar dan gak wasting time karena proses nunggu antrinya super lama banget 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 pokoknya datenglah pagian kalau bisa dapet nomor urut pertama pertama deh tapi buat kalian yang agak kurang pede dan mau tanya-tanya orang yang udah duluan masuk biasa kan kita kayak gak berani jadi orang pertama gitu kan suruh-suruh orang-orang dulu supaya kita pas masuk kita bisa tanya-tanya orang yang udah keluar gitu apa aja sih yang ditanya biasanya kayak gitu kan kalau lagi kuis di kelas atau lagi ujian di sekolah misalnya kelas 3 itu ada ABCD kalau kita kelas B kelas A yang udah ujian pasti kita nanya-nanya temen kita yang ada di kelas A eh apa aja sih soal yang keluar kasih tau dong gitu nah sama halnya kayak ini kalau kalian merasa kayak kurang pede dengan apa yang bakal ditanya kalian kayak penasaran aduh kira-kira nanti bakal ditanya apa jadi aku udah jadi gue udah mempersiapkan jawaban yang kira-kira sudah signifikan lancar gitu jadi kalian bisa ambil nomor urut sekitar 12 atau 20 12 sampai 20 masih aman lah sebenernya kita gak bisa nentuin nomor urut kita ada berapa karena disana ada ribuan calon pramugari oh iya aku mau kasih tau dulu kalau SQ itu buka rekrutmen di Jakarta di Indonesia cuman buka untuk pramugari aja aku gak tau alasannya kenapa gak pernah buka untuk pramugara back to topic intinya kita gak bisa milih nomor urut kita berapa karena disana ada ribuan calon pramugari yang ngedaftar jadi kayak kita rebut-rebutan gitu berdiri manjak ke belakang gitu moga-moga aja kalian bisa dapet nomor-nomor di awal tapi gak awal-awal banget karena kalau nomor-nomor awal ya kalian bakal jadi bahan tanyan calon pramugari yang lain eh kira-kira tadi ditanya apa gitu ya ada beberapa orang yang pelit kayak gak mau ngasih tau tapi ada juga yang ngasih tau tadi ditanya ini, 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 ini gitu gampang kok ditanyanya kayak gitu jadi inget semakin kalian dateng siang kalian akan mendapat giliran makin sore jadi ketika aku ikut rekrutmen dulu itu jamnya dari jam 8 sampai jam 12 terus aku dateng di jam 8 pas pas aku dateng jam 8 what? satu lobby itu udah rame banget orang-orang yang udah berjajar ngantri ke belakang aku kayaknya dapet nomor urut sekitar ratusan seratus lebih gitu lah jadi bisa kalian bayangkan kan dateng on time aja tuh udah beratus orang yang ada di sana gitu apalagi kalau kalian udah datengnya jam 9 atau jam 12 ada lagi temen aku yang dateng sekitar jam 9 dan jam 10 itu baru bisa ketemu tetap bukan dengan rekruternya itu sekitar jam 2 sore ya maybe jam 2 atau jam 3 sore gitu jadi kayak bisa kalian bayangkan kan bisa kalian bayangkan kan harus nunggunya berapa lama gitu jadi tipsnya dateng lah pagi-pagi sekitar jam 6 atau jam 7 paling telat jam 7 itu kayaknya udah mulai rame juga deh jam 6 tuh orang udah mulai beneran deh orang tuh pada rajin-rajin banget datengnya jam 6 untuk supaya cepet kelar semua demi cepet kelar gitu kalau kalian duluan masuk udah selesai paling kayak kalian cuma butuh 1-2 jam ke depan untuk ikut rekrutmennya kalau kalian lulus sampai di tahap sampai tahap hampir ke final interview tapi kalau misalnya kalian udah telat aja telat sedikit aja udah disabet orang tuh nomor antrian kalian akan memakan waktu nunggu sekitar 5-6 jam ke depan jadi kayak kalian dateng jam 9 kalian baru bisa masuk jam 2 sore karena waktu makan siang itu dijedain jam 20-1 jadi kayak semuanya bubar rekruternya juga istirahat semuanya untuk lunch 1 jam jadi kalian bener-bener wasting time nunggunya sih gak ada obat sih lamanya bisa kering kerontang dan super bored yang pertama tes tinggi dan berat badan nah sebenernya aku tuh gak bisa make sure tahapan pertama ini beneran tes tinggi dan berat badan atau enggak karena suka berubah-berubah aku aja waktu ikut itu udah ada ikut coba 3 kali yang pertama gak tes tinggi dan berat badan tapi langsung interview sama rekruternya kayak walk in interview gitu berame-rame orang baru abis lolos itu tes tinggi dan berat badan di selanjut-selanjutnya yang aku ikut itu dimana-mana tes pertamanya itu adalah tes tinggi dan berat badan which is aku langsung ditendang sekali aku tinjek timbangan dan diukur tingginya oh kamu underweight? oke you can try next time aku langsung drop gua udah bangun pagi-pagi udah dandan udah sanggul udah cakep-cakep dateng tiba-tiba aku diusir gara-gara berat badan aku gak cukup yang pertama kali aku ikut itu aku lumayan seneng karena mereka gak ngetes tinggi dan berat badan dulu tapi interview dulu setidaknya gua udah bisa tatapan muka dengan rekruter tuh udah bahagia banget sebelum gua di kick out dulu mending aku kayak gagalnya ketika aku interview daripada aku gagal gara-gara nginjek timbangan doang sakitnya setengah mati karena kalian bayangin dong aku udah dandan rapi-rapi udah apa ya udah semangatnya tinggi banget lah udah cakep ya kan rambut udah disanggul pokoknya on banget makeupnya ketika kita dateng belum aja 5 menit ya kan nginjek timbangan diukur tingginya beratnya juga dilihat eh dia bilang kamu kekurusan dan you can try next time oke dengan dengan berkecil hati ya aku langsung pulang tanpa bertatap muka dulu dengan interviewer kalo misalnya kayak kita interview terus ternyata kita gagal gara-gara interview itu fair gitu kayak oke gua mungkin belum kompeten untuk menjadi pramugari SQ karena mungkin gua komunikasinya gak bagus tadi atau mungkin kepribadian gua kurang menarik atau dan sebagainya gitu oke back to topic kita masuk ke tes tinggi dan berat badan SQ itu sangat ketat untuk pengukuran tinggi dan berat badan mereka ukurnya itu berdasarkan BMI ya bukan tinggi dikurang 110 sama dengan berat badan normal kalian enggak, enggak kayak gitu tapi bener-bener lewat pengukuran yang sistematis yang bener-bener akurat jadi kayak tinggi kalian aku kasih contoh tapi ini contoh ya bukan beneran bukan beneran hasil timbangan harus segitu aku kasih contoh misalnya tinggi 170 terus berat badan kalian dengan normalnya itu ada range-nya antara misalnya 50 sampai 60 kilo itu masih masuk masih masuk kategori normal tapi kalau kalian dikurang 110 170 dikurang 110 sama dengan berat badan kalian putlak 60 itu kayak sedih banget yang punya berat 55 kilo berarti enggak normal dong enggak kayak gitu oke tinggi aku 171 dan berat badan aku 50 kilo dan aku gagal gagal aku gagal di tahap pertama dan di tahap ini aku paling sering banget gagal aku udah coba SQ itu 3 kali dan 2 kali aku ditolak karena berat badan keep smart tes yang kedua tes penampilan sebenernya aku enggak tau sih nama tes yang kedua ini exactly apa tapi ya menurut aku kita sebut aja tes penampilannya atau walk in itu lah gitu karena yang ditest tuh cepet banget seakan-akan mereka tuh cuman lihat kayak sekilas kepribadian kita cara berkomunikasi kita dan appearance kita gimana jadi di tes ini kalian akan masuk ke satu ruangan bersepuluh rekruternya ada dua orang dan mereka duduk di dalam ruangan itu satu cewek satu cowok aku enggak tau mereka orang luar atau orang indo kayaknya sih kayaknya sih orang indo sih kalian juga akan duduk berjajar nyamping gitu atau bisa juga kayak setengah lingkaran gitu dan satu persatu dari ujung antara ujung kiri atau ujung kanan duluan tergantung rekruternya nunjuk arah mana dulu yang mulai kalian akan memperkenalkan diri satu persatu secara singkat dari nama, umur, dan satu pertanyaan akan muncul simple kayak dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati